Intro Dan kebanyakan saudara anda masih bersama kami di berita Ambon Dan bagi anda yang baru bergabung berikut kami sampaikan kembali berita utama di hari ini Gunung Ibudihal Mahira Barat erupsi warga di Imbau Siaga Kunjuk rasa bila Palestina kembali digelar di Ambon Seorang pria diternate tewas saat berenang di pelabuhan Seorang pria di kota ternate meninggal dunia saat berenang di pelabuhan Ahmad Yani kota ternate Korban bernama Alan umur 30 tahun warga ternate meninggal karena tenggelam saat berenang bersama sejumlah anak di pelabuhan Ahmad Yani sedalam 4 meter Sebelumnya korban datang ke pantai bersama satu temannya Di lokasi ini korban berenang bersama anak-anak namun tak lama kemudian korban tenggelam Sejadian ini sempat terekam kamera handphone milik korban yang dipegang salah satu temannya Warga di sekitar pantai berusaha menyelamatkan korban dengan mengangkat kakinya untuk mengeluarkan air dari tubuhnya Karena kondisinya lemas korban kemudian dibawa ke rumah sakit namun tak tertolong Korban meninggal karena diduga gagal nafas dan terlalu banyak menelan air Ada beberapa orang itu saatnya tiba-tiba lupa ke lau Semua kerebek berenang ke lau sampai di speed lau itu Ada kembali ke darah dia mungkin dia secara mampu atau dia tidak dijangka bagaimana kan Jadi dia tenggelam Dia berusaha ke darah cuma sekarang bisa dia sampai di situ saja Sampai di mana? Sisi Nah terus Siapa yang turun ngambil? Kita yang turun ngambil Banyak video yang beredar bahwa sebelum kejadian itu yang bersangkutan sedang bermain atau berenang dengan teman-temannya Sekitar 4 atau 5 orang Di tengah perjalanan di air korban sempat meminta tolong Pada saat akan ditolong ternyata korban sudah tenggelam Mungkin karena kehabisan nafas atau terlalu banyak kemasukan air Sehingga beberapa saksi atau orang yang ada di sekitar TKP Membawa atau evakuasi ke darat Kemudian dipanggillah ambulans untuk langsung dibawa ke rumah sakit Setelah sampai di rumah sakit Anggota menyusul ke sana Dikonfirmasi dari pihak rumah sakit Korban sudah dinyatakan meninggal dunia Kini korban sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan Tahir Helmi melaporkan dari Ternate Cuaca buruk yang terjadi di perairan Maluku Terus berdampak kepada aktivitas nelayan di Maluku Sebagian nelayan hingga kini tak bisa melaut Dan menambatkan alat tangkap ikan di pesisir Serta dinaikkan ke darat Seperti halnya yang dialami nelayan negeri Tial Kabupaten Maluku Tengah Mereka memilih tak melaut Demi keselamatan jiwa Sebab lokasi penangkapan ikan di landa cuaca buruk Kondisi yang sama juga dialami nelayan desa Pasok, Kota Ambon Sejak perairan di landa cuaca buruk Mereka lebih memilih tidak melaut Dan beristirahat di darat Sambil memperbaiki alat tangkap ikannya Kalau kita ini sudah 2 minggu ini Senturung Ya karena barangkali cuaca juga ini Dengan tergantung Bodi juga kan Bodi tidak mengizinkan Kalau selama musim timur ini Masih seterahat di rumah Harapannya cuaca cepat kondusif Agar nelayan kembali melaut Untuk menghidupi keluarganya Muhammad Saru Sunet melaporkan Dari Maluku Tengah dan Ambon Akibat cuaca buruk Harga ikan di Kota Ambon kini mahal Sebagian nelayan tidak melaut Hingga pasokan ikan ke pasar kurang Menjadi penyebab harga ikan mahal Seperti di pasar ikan arumbai Kini ikan momar atau layang Dan sejenisnya Biasanya dijual Rp600.000 per loyang Kini naik menjadi Rp800.000 Sampai Rp850.000 per loyang Sedangkan ikan cakalang dan tuna Dari Rp75.000 per ekor Kini naik menjadi Rp90.000 per ekor Rp90.000 ya Kalau satu loyangnya berapa? Rp800.000 Rp800.000 untuk ikan momar? Iya Dan kawalinya Rp100.000? Rp80.000 Rp80.000 ya Rp20.000 Rp20.000 Bagaimana harga itu? Di dalam itu sudah pula Begini sudah harga ikan terlalu mahal Jadi mudah-mudahan akan netral Akan murah juga itu ya? Dan dia turun Supaya datang bisa jangkau Masyarakat kecil Ini kan bisa ini Warga serta nelayan berharap cuaca kembali kondusif Agar nelayan kembali melaut Dan harga ikan turun di kota Ambon Muhammad Saru Sunet melaporkan dari Ambon Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam berita Ambon hari ini Saya Nasri Solisa bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Dan kelaidan Amato Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton